Intro Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe media Pabeance Kuala Langsa melakukan suntikan mati pada 6 ekor kambing yang positif mengalami penyakit mulut dan kuku atau PMK dan memusnahkan 88 bibit tanaman hasil penangkapan barang ilegal. Berdasarkan surat penetapan pengadilan tanggal 22 Agustus 2023 yang menetapkan memberi izin merampas untuk dimusnahkan barang bukti berupa 6 ekor kambing yang dinyatakan positif PMK dan 88 bibit tanaman juga dinyatakan untuk dilakukan tindakan pemusnahan. Kambing dan bibit tanaman tersebut pemirsa merupakan barang bukti hasil penindakan dari kegiatan operasi bersama bea cukai langsa dengan Kodim Aceh Timur melalui Korami Langsa Kota, Korami Langsa Barat dan Kepolisian Resor Langsa pada Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Di dua lokasi yang berbeda yaitu di Pelabuhan Gampung Birem, Puntung, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa dan di Gudang PT. APPI, Gampung Alu II, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa. Prosedur pemusnahan kali ini dilakukan dengan cara disuntik mati, dilanjutkan dengan penimbunan, kemudian dibakar dan diakhiri dengan cara dikubur. Lokasi penimbunan dan penguburan dilaksanakan di lapangan tempat pemotongan hewan di Gampung Seriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Diperkirakan total nilai barang yang dimusnahkan sebesar 218 juta rupiah. Kegiatan pemusnahan ini bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK serta melindungi masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang ilegal. Kepala Kantor Baya Cukai Langsa Sulaiman mengatakan hewan yang telah positif PMK harus segera dimusnahkan agar tidak menyebarkan penyakit mulut dan kuku di wilayah Kota Langsa. Ia juga berharap agar dengan diadakannya pemusnahan barang bukti hasil pendidakan. Di bidang kepabayanan ini, masyarakat dapat mengetahui serta menghindari untuk membeli dan mengkonsumsi barang-barang ilegal. Kami menyampaikan bahwa proses hari ini merupakan rangkaian dari proses penyidikan yang kita lakukan yang saat ini sedang berproses. Jadi beberapa barang bukti yang memang direkomendasikan oleh badan karantina atau badan karantina, badan karantina, badan Aceh, kalau tidak disusnahkan secara cepat, dikhawatirkan ini akan menyebarkan penyakit mulut dan kuku di wilayah Aceh, terutama di Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Kamiah. Dan intinya kami semua bersinergi untuk menegakkan peraturan memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan maksudnya barang-barang ilegal di wilayah kota Langsa, Aceh Kamiah, maupun di Aceh Timur, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Banda Aceh, Ibrahim, menyebutkan bahwa hasil sitaan yang sifatnya ilegal bisa langsung dieksekusi. Dan ini merupakan salah satu upaya dari pihaknya untuk menyelamatkan ternak-ternak yang ada dari penyakit PMK. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Pada saat ini, di aula atau di tempat biaya dan cukai, kita lakukan tindakan penyakit. Dan di saya, waktu kita pertemuan yang lalu, pada selinisnya bahwa kalau terjangkit penyakit, karena ini kan kita harus di laboratorium. Tetapi kalau tanaman, atau hewan pun sekalipun, kalau dia masuk dari luar negeri, hak dan wewenang penuh diberikan kepada kita karantina pertengian di Pasal 48 Undang-Undang Suasai 2019. Itu kita bisa langsung eksekusi bekerjasama dengan pengadilan, atau kajari, dan tim Bia Jukai, atau Sargas PMK kita. Dari Langsa, saya Lino Vita, melaporkan untuk Pucat TV Aceh. Terima kasih telah menonton!